Bagaimana kondisi terkini di pos penyekatan mudik Cikarang Barat dan juga Bitung Tanggrang? Kita akan bergabung dengan rekan Nadia Valeri di Cikarang Barat dan juga Fena Melinda di Bitung Tanggrang. Kita terlebih dahulu ke Nadia Valeri di Cikarang Barat. Nadia, seperti apa kondisi pos penyekatan di Cikarang Barat? Nadia? Ya, Davi dan juga memirsa situasi arus lalu lintas yang hari ini di pos penyekatan ruas to Cikarang Barat sudah terpantau kondusif. Memang sebelumnya pagi hari tadi sempat terjadi kemacetan hingga mencapai 1 km dan ini disebabkan karena petugas memang sengaja melakukan penyempitan jalur guna mempermudah pengecekan. Namun siang hari ini terpantau terjadi penurunan jumlah volume kendaraan yang melintas dan petugas kepolisian juga sudah kembali membuka dua jalur di ruas to Cikarang Barat. Dapat kami informasikan juga bahwa di hari ke-9 ini pihak petugas kepolisian semakin memperketat pengawasan dan juga pengecekan khususnya bagi truk bermuatan besar. Mengingat 8 hari sebelumnya ini kerap terjadi pelanggaran dari truk bermuatan besar yang mana mereka menyembunyikan penumpang di balik muatan logistik yang dibawahnya. Untuk kemudian penumpang tersebut menuju ke kampung halamannya. Dan untuk kendaraan yang menjadi perhatian dari aparat kepolisian ini khususnya bagi truk bermuatan besar yang hanya menutupi muatan mereka menggunakan kain ataupun bagasinya ini berbentuk tenda dan bukan berbentuk box. Mengingat hal ini mempermudah penumpang untuk bersembunyi dan mereka tetap dapat bernafas meskipun diletakkan di bagasi. Dapatkan diinformasikan juga Davi bahwa di hari ke-9 ini untuk pelanggaran yang terjadi di Ruastol Cikarang Barat ini masih tetap didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan hingga pukul 13 siang ini jumlah pelanggar dari kendaraan pribadi sudah mencapai 294 pelanggar. Bahkan 90% diantaranya dari pelanggaran yang terjadi hari ini dilakukan pada dini hari yakni pukul 24 hingga pukul 4 pagi. Dan untuk pelanggar ini nantinya mereka akan diberikan sanksi yakni untuk dikeluarkan di Gerbangkau Cikarang Barat 3 untuk nantinya langsung diarahkan kembali menuju ke Jakarta. Sementara untuk sanksi berupa denda 100 juta rupiah ini nantinya baru akan efektif diberlakukan pada 7 Mei mendatang. Ya Davi. Baik, terima kasih Nadia. Jika di Cikarang Barat ada 294 pelanggar bagaimana dengan di Bitung, Vena Malinda ada berapa pelanggaran hari ini? Baik, Davi. Sejak pukul 6 pagi hingga 12 siang tadi tercatat total ada 44 pelanggaran yang terjadi di kawasan Bitung. Dan ini dengan rincian sebanyak 29 unit yang dilakukan atau dilanggar oleh kendaraan pribadi, kemudian 3 unit bus, dan juga 11 elef. Angka ini jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya mengalami penurunan bahkan hampir 25 persen. Selain itu Davi meskipun mengalami penurunan, pihak kepolisian dikerahkan sebanyak 70 personil dan juga dibantu oleh dinas perhubungan setempat. Hingga saat ini pemberlakuan dua lajur, tepatnya di titik kilometer 26 masih terus dilakukan, di mana lajur satu digunakan untuk melintas kendaraan pribadi, kemudian di lajur dua digunakan untuk melintas bagi kendaraan bermuatan barang. Khusus untuk kendaraan bermuatan barang yang mengangkut logistik, yakni seperti bahan pangan, bahan bakar, dan juga alat medis, ini masih diperbolehkan melintas. Davi, jika Anda melihat di belakang saya, petugas kepolisian masih terus memantau dan juga memeriksa kendaraan yang melintas. Jika pengendaraan yang melintas ini tidak memiliki kepentingan khusus atau bahkan ketahuan untuk menyembunyikan penumpang dan melakukan mudik, nantinya akan ditindak, yakni akan diputar balik arah menuju ke Jakarta atau diberi surat peringatan. Untuk kendaraan bermuatan besar, tepatnya surat-surat izin atau surat-surat tugas mereka akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas kepolisian dan nantinya akan diseleksi apakah lolos atau bisa melewati kawasan Bitung ini. Meski begitu, Davi, nantinya sanksi tegas akan mulai diberlakukan secara efektif mulai 8 Mei 2020 mendatang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dan tentunya pihak petugas atau kepolisian setempat ini berharap dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik terlebih dahulu. Davi? Baik, terima kasih Fena Malinda atas laporan Anda dari Bitung, Tanggrang. Sebelumnya ada Nadia Valeri dari Cikarang Barat. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih telah menonton!